Pertama-tama saya harus mengajakkan kita semua untuk memanjutkan puji syukur kehadirat Allah SWT. Kenapa? Karena di penghujung masa akhir jabatan presiden yang insyaallah akan berakhir di bulan Oktober 2020 bahwa presiden masih dalam keadaan sehat wal afiat dan hadir bersama-sama dengan kita di ruangan ini. Pak Jufri, saya mau sampaikan bahwa kemarin Bapak Presiden tidak ke sini. Kan Bapak cuma lobby saya, tapi akhirnya di IKN saya lobby Bapak Presiden. Bapak Presiden bilang bahwa insyaallah beliau akan hadir, karena itu beliau hadir pada pagi hari ini, pada pagi hari sekali. Bapak Presiden kami melaporkan bahwa Indonesia saat ini memiliki kapasitas listrik yang ada sebesar 93 gigawatt Atau setara dengan 93.000 megawatt. Dimana 13,7 gigawatt atau 50% diantaranya berasal daripada energi baru terbarukan. Di RUT PLN mana ya? Nah Pak Dirut, kalau data ini salah berarti kau yang salah. Saya hanya membaca. Berdasarkan target kebijakan energi nasional, di tahun 2025, porsi EBT dalam bauran ke energi nasional diharapkan mencapai 23%. Tetapi kenyataannya kita belum mencapai 23.000 megawatt atau 23.000 kekurangannya 8 gigawatt. Saya kemarin tanya Pak Dirut PLN, kenapa ini terjadi? Jadi ternyata Pak, sumber-sumber energi baru terbarukan kita itu besar. Namun jaringannya yang belum terkonek. Contoh energi baru terbarukannya ada di Riau, tetapi jaringan listriknya yang belum ada di sana untuk menghubungkan. Begitu Pak Dirut. Itulah faktor penyebabnya. Kembali lagi Pak, ini tugas menteri ESDM yang baru Pak, untuk menyelesaikan bersama-sama PLN. Jadi bukan salah PLN Pak, salah perencanaan kami juga yang salah Pak. Tapi mereka lebih banyak salahnya daripada kami. Energi panas bumi dapat menjadi salah satu instrumen penting untuk meningkatkan porsi EBIT dalam baruan energi nasional. Ijin Bapak Presiden, kami melaporkan bahwa Indonesia menjadi negara yang memiliki potensi geotermal terbesar di dunia. Sebesar 40 persen atau setara dengan 24 gigawatt. Saat ini kapasitas dari pembangkit listrik panas bumi Indonesia mencapai 2,6 gigawatt. Atau terbesar nomor dua di dunia yang sudah jalan. Dan pertumbuhannya selama 10 tahun terakhir itu tumbuh dua kali lipat. Selama 10 tahun terakhir. Kapasitas listrik PLN tersebut mencakup 18,5 persen dari total listrik EBIT nasional. Atau 3 persen dari total 93 gigawatt. Pak Dirut, benar. Kalau tidak RUPT LKU kita harus koreksi baik-baik. Dalam 10 tahun terakhir akumulasi investasi pembangunan PLTP juga tumbuh signifikan. Yaitu naik hingga 8 kali lipat Pak. Jadi tumbuh 8 kali lipat sehingga tahun 2024 diperkirakan investasi di geotermal sebesar 8,7 miliar USD. Pembangunan PLTP tersebut telah menciptakan lapangan pekerjaan kurang lebih sekitar 900 ribu. Dan mampu memberikan kontribusi kepada negara kurang lebih sekitar 16 triliun rupiah. Tidak hanya dampak ekonomi, PLTP juga telah berkontribusi untuk mengurangi 17,4 juta ton CO2 per tahun di Indonesia. Semua capaian di atas tidak terlepas dari arahan dan komitmen Bapak Presiden untuk mendorong EBT termasuk energi panas bumi di tanah air. Bapak Presiden kami melaporkan khusus menyangkut energi baru terbarukan ini menjadi salah satu yang diperebutkan sekarang Pak di kawasan Asia Tenggara. Karena hari ini semua dunia lagi sedang mengejar manufaktur yang berorientasi pada energi baru terbarukan dan harus green industry. Indonesia mempunyai potensi yang cukup besar terhadap energi baru terbarukan dan kita mempunyai storage karbon CO2 Pak. Ini yang tidak dimiliki oleh negara lain. Maka saya sudah perintahkan kepada Dirjen Listrik dan Dirjen EBT agar jangan dan terburu-buru untuk kita mau dengan mudah melakukan proses ekspor EBT Pak. Kita setuju kita ekspor EBT kepada luar negeri tapi kita harus tata untuk kepentingan dalam negeri kita juga harus terlayani terlebih dahulu. Ini Pak. Dan kalau ini terjadi maka saya punya keyakinan industri-industri manufaktur akan lari ke sini. Pasti banyak kerayuan yang namanya cewek cantik itu Pak pasti banyak kerayuan. Tapi usahakan kita harus menjadi cewek cantik yang berkarakter. Jangan cewek cantik yang gampang dibelai oleh orang-orang yang tidak jelas itu kira-kira. Bahwa Presiden kami juga laporkan bahwa pembangkit listrik panas bumi terus tumbuh. Naik saat ini 10% potensi yang dimanfaatkan di Indonesia. Masih terdapat beberapa isu yang menjadi tantangan utama pembangkit energi panas bumi. Pak isu kita ini paling besar. Saya pikir waktu saya jadi menteri investasi Pak kita reform undang-undang tenaga kerja sudah selesai. Ternyata di kantor kami ini Pak sampai ayam tumbuh gigi pun akan susah Pak. Kenapa? Orang melakukan investasi ini investor ini Pak urus izin 3 tahun. RKPPR, izin amdal, izin lokasi itu bisa 2-3 tahun Pak. Masuk di kementerian SDM, main lagi barang itu. Eksplorasi itu butuh waktu 2-3 tahun. Jadi Pak bisa membangun konstruksinya itu pada tahun ke-6. Jadi lebih masa priorisasi Presiden satu priode. Coba bayangkan Pak. Jadi akan susah kita melakukan percepatan untuk menuju 2060 net zero emission. Dan kita mempunyai cadangan terbesar. Jadi saya izin sama Bapak Presiden, Pak kami akan memangkas baik dari sisi syarat, waktu untuk kita mendorong teman-teman investor dalam melakukan percepatan-percepatan investasi. Jadi teman-teman investor enggak perlu ragu, saya sudah lapor sama Bapak Presiden Jokowi dan juga saya sudah melapor kepada Bapak Presiden Prabowo terpilih. Kami akan melakukan reform berbagai langkah-langkah konstruktif dalam melakukan percepatan. Tidak hanya itu Pak. Selama ini PLN merasa mahal Pak kalau pakai energi baru terbarukan. Kemarin saya sama tim udah mengecek Pak harga jualnya mereka Pak itu kita sudah hitung rata-rata 8-10 tahun break-even point kontraknya 30 tahun jadi 20 tahun panen Pak. Jadi 8-10 tahun itu untuk break-even point. Jadi ini Pak di RUT PLN tidak lagi ada alasan untuk EBT tidak jalan karena harga pemerintah kasihnya sedikit. Ini pasti win-win. Ini enggak boleh lagi main-main. Jadi tugas Pak di RUT PLN sekarang fokus untuk bangun transmisi. Kalau tidak nanti transmisi dibangun oleh swasta melanggar daripada undang-undang kelistrikan kita. jadi kita bagi tugas. Ngeri kali ini barang ini. Pak Komut Pertamina ada ya? Oh bagus. Ini pemimpin masa depan. Selain itu keterbatasan jaringan transmisi yang tadi saya sampaikan. Sebagai contoh rencana pengembangan PLTP 350 MW di Bengkulu Pak terkendala terbatasnya transmisi yang berhubungan dengan lokasi demand and supply listrik padahal sudah ada Pak 380 MW. Jadi Ibu Dirjen ini salahnya bukan PLN saja. Kita defisit sekarang 8 GW. 350 MW 0,35 MW ini sudah ada tapi jaringannya yang belum ada. Nah ke depan ini yang perlu kita tata secara baik agar tidak seperti orang Papua bilang latihan lain main lain. Ini yang kita tidak mau. Terakhir masih terdapat pula kendala terkait dengan penetapan tarif listrik tapi sudah terselesaikan dengan arahan Bapak Presiden kami di Kementerian SDM berkomitmen untuk menyelesaikan kendala-kendala tersebut melalui kerjasama dengan seluruh pihak terkait. Sekarang Pak banyak juga yang pemain-pemain minyak Pak sudah mulai bergeser ke geotermal Pak. Jadi kayak Pertamina sekarang sudah mulai bergeser bahkan sekarang kita Pak dalam 2022 pemerintah membiayai eksplorasi Pak supaya tahu berapa cadangannya setelah itu kita lelangkan kepada investor. Nah ini salah satu cara yang pemerintah lakukan untuk mengurangi kos eksplorasi Pak. Jadi kalau ini mampu kita lakukan sebenarnya ini Pertamina sama PLN bisa kita kerjasamakan kemarin baru kecil Pak 40 Mega kemudian yang menangkan adalah sinar mas. Bahwa Presiden yang kami hormati penetapan badan usaha yang berasal dari dalam negeri dan luar negeri sebagai pemenang lelang pada tujuh wilayah panas bumi yang tadi sudah kita lakukan dalam acara ini. Kerjasama antara badan usaha meliputi BUMN swasta nasional dan luar negeri dalam hal investasi terkait pengembangan ekonomi dan terkait pembiayaan. Kerjasama kementerian SDM dan Selandia Baru dan Islandia dalam peningkatan SDM dan teknologi untuk mendukung optimalisasi energi panas bumi serta percepatan tata kelola panas bumi negara dengan teknologi informasi komunikasi melalui platform GINESIS yang telah selesai kami kembangkan. Bahwa Presiden izinkan saya dalam kesempatan yang berbahagia ini untuk menyampaikan tentang target konsumsi listrik per kapita Pak. Jadi kami target konsumsi per kapita listrik kemarin di angka 4.000 sampai 5.000. Tapi itu kita lihat pertumbuhan ekonominya hanya sampai dengan 5%. Kemudian kemarin di Dewan Energi Nasional kebetulan yang ketua umumnya Bapak saya ketua hariannya di DPR Pak sudah kita memutuskan kalau di angka 5.500 itu untuk mendorong pertumbuhan ekonomi 6%. Maka kita dorong ke angka 6.000 sampai 6.500 untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 8%. Ini sejalan dengan arah kebijakan Pak Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Mas Gibran Ramkabumiraka Pak. Jadi nanti kita akan breakdown dia di RUPTL seterusnya. Nanti Pak Darmo, PLN kita akan bicarakan. Terkait dengan itu izinkan saya untuk memakai kesempatan yang berbahagia ini sebagai laporan kepada Bapak Presiden dan kepada media seluruh Republik Indonesia kami menyampaikan bahwa produksi batu bara Pak di 2015 itu hanya 461 juta ton. Selama Bapak memimpin dari 2015 ke 2023 sekarang di 2023 kita sudah produksi kita Pak sudah mencapai 775 juta ton batu bara. dan sekitar 500 sampai 600 juta ton kita ekspor Pak selebihnya dalam negeri. Kemudian produksi nikel kita 2015 hanya 10 juta ton. Sekarang 2023 sudah mencapai 170 juta ton. Pendapatan negara kita Pak untuk PNPP di 2015 Bapak masuk jadi presiden itu PNPP kita 118,7 triliun. Sekarang sudah mencapai kurang lebih sekitar di 2023 hampir 300 triliun Pak jadi 100 persen lebih. total PNPP Pak dari 2015 sampai 2023 sudah mencapai 1.670 triliun rupiah Pak jadi ini kerja-kerja dari Kementerian ESDM saya hanya membacakan Pak ini bukan kerja saya kerja tim karena jadi menteri belum sampai sebulan Pak tetapi saya yakin Pak Kementerian ESDM butuh kesejahteraan yang baik oh ini kok dirjen-dirjen para ketawa semua Pak katanya pendapatan PNPP-nya 1 tahun Pak kalau diakumulasi dengan dari hulu migas bisa sampai 350 triliun Pak tapi katanya ya gitu lah kesejahteraannya masih bingung-bingung Pak mereka Pak tapi tenang habis ini saya akan lobby khusus kepada Bapak Presiden baik demikian terima kasih kalau punya mohon maaf Bapak Presiden demikian perlu kami laporkan dan kepada teman-teman investor silahkan ajak investasi gak apa-apa Bapak cukup bawa teknologi Bapak cukup bawa CAPEX market sudah di sini izinnya nanti pemerintah akan bantu Bapak Ibu semua kalau ada masalah di lapangan kita akan minta bantu pada Pak Kapolri dan Pak Menteri ATR demikian wabillahi taufiq wa lidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh shalom om santi santi om namo budaya salam kebajikan selamat menikmati terima kasih